Intro Nabi Ayub itu orang yang sangat baik Tinggal di komplek tempat daerah yang baik Sifat masyarakat disitu Kalau ada orang baik dibalas dengan kebaikan yang sama Kalau ada orang sakit sembuh Datang nengok Nengok itu bukan sekedar nengok Apa yang dipunya dibawa Punya emas bawa emas Punya sapi bawa sapi Punya kambing bawa kambing Akhirnya ketika mendengar Nabi Ayub sembuh Nengok orang sekampung bawa apa yang mereka punya Jadilah Nabi Ayub kaya dua kali lipat dari sebelum sakit Sakit tadinya Ya begitu sakit harta hilang Tanah hancur semua Kebun hancur Ternak mati Sembuh Nengok orang Gak pernah mengeluh Gak pernah macam-macam Tingkat ibadah yakin dengan Allah Dibalikan Orang bilang ah hilang semua Ayub Tapi ternyata tujuh tahun itu investasi yang diberikan oleh Allah Investasi Nambah-nambah Begitu sembuh dua kali lipat datang Bawa ini, bawa itu, bawa macam-macam Masya Allah Kaya lagi Istinya bergaul lagi Bergaul lagi Tadinya anaknya berapa tadi? Masih ingat? 12 Begitu kemudian sembuh Bergaul kembali Apa yang terjadi? Mengandung lagi Mengandung lagi Setiap mengandung lahir kembar Kembar, kembar, kembar Mengandung 12 kali Lahir kembar 24 Salah Itu Ya Karena bahasanya Wamihtahum ma'alhum Kami kembalikan keluarganya Dan seperti mereka Sama jumlahnya Jadi yang tadinya 12 Datang lagi 24 Oh, kayanya dua kali lipat Keturunan dua kali lipat Ya, istri juga luar biasa Menemani dengan setia Apa yang terjadi setelah itu? Nah Inilah rahasia besarnya Kalau anda ingin mendapatkan Tambahan yang tadi Sakitnya sembuh Hartanya berlipat Keluarga sejahtera Maka ada tambahan amalan lagi yang ketiga Kalau cuma yang ini Ini sampai sembuh aja Sembuh Ya Tapi tagihan dari rumah sakit Tetap gitu kan sebelumnya Terus sebagian Susah balik Tapi kalau anda ingin tambah yang tadi Hartanya balik lagi dengan banyak Keturunan sejahtera Istri sejahtera Keluarga nikmat Maka ada amalan yang terakhir Ini bagian ketiga Amalan inilah Yang kita akan bahas Sekarang 214 Biasanya taklim Santai Datang Duduk Dapat tempat yang enak Tiba-tiba begitu berangkat Wah Udah jalan ini kena hujan Nyampe-nyampe bagian berdiri Itu kan Baik Bagian sholatnya Bagian kebagian yang kena hujan Tiba-tiba pengen masuk ke kebagian Ini menandakan Boleh jadi Allah ingin memberikan yang lebih baik Daripada pertemuan berikutnya Paham ya? Baik Pertemuan berikutnya Lebih lagi nanti Jadi kita semangat Insyaallah Dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya Baik Nanti cara mengatasinya Saya tidak akan berpanjang lebar Tapi kalau anda sedang diuji Dengan turunan ini Maka caranya nanti ditemukan Di Quran surah ketiga Al-Imran Ayat 142 Itu cara mengatasinya Quran Surah ketiga Ayat 142 Misal Anda sedang punya masalah nih Berat dan seterusnya Nanti solusinya Cara mengatasinya Kata Allah Nanti anda buka Quran surah ketiga Al-Imran Ayat 142 Disitu ada rumusnya Dengan kalimat yang sama pembukanya Disini Cuma bedanya Yang disini Bentuk ujiannya Yang disini Solusinya Tapi malam ini Saya ingin tampilkan Yang lebih daripada ini Solusi cepat Yang saat anda mengerjakannya Seketika Insya Allah Akan langsung dimudahkan Dan diselesaikan Semua persoalan Yang kita hadapi pada saat itu Inilah yang akan kita bahas Di pertemuan malam ini Bagaimana caranya Kita memahami Al-Quran Yang dengan itu Allah mudahkan Semua titian kehidupan Yang kita lalui Siap Insya Allah Baik Bismillahirrahmanirrahim Bab Al-Asma Wa Sifat Li Al-Quran Al-Quran Pembahasan tentang Nama-nama Dan Sifat-sifat Yang melekat pada Al-Quran Kita sudah bahas namanya Sifatnya sudah Sebagian uraikan Kita akan lengkapi Malam ini Pada sifat Yang kita telah Uraikan Di pertemuan yang lalu Bagiannya Yaitu tentang Sifat rahmat Yang melekat pada Al-Quran Kami sudah sampaikan Bahwa rahmat itu Jika disebutkan Dalam Al-Quran Maka dia memungkinkan Menghadirkan Tiga makna utama Satu Bisa berarti Ampunan dari dosa-dosa Bahkan Maaf Dosa yang sifatnya Sudah berlebih Dalilnya Quran Surah 39 Ayat 53 Itu sudah kita uraikan Kalau sudah diuraikan Maksudnya Jangan hanya Sekedar diketahui Antum keluarkan Kemudian itu Dalami ayat-ayatnya Bagaimana cara Mengerjakannya Maka ketika anda melakukannya Allah SWT Akan berkenan Mengampuni semua Dosa-dosa kita Nah Saya mau tanya sebentar Sudah dilakukan belum? Tuh Kan ini masalah nih Antum kan sudah dua pertemuan nih Sudah dua pekan kita lalui Jadi saya mohon betul Apa yang kita bahas itu Antum catat Pahami Hafalkan Amalkan Jadi bukan cuma sekedar datang Dengarkan Lihat Kemudian pulang Untuk apa gitu Ayo bawa itu Saya mau tanya Apa ada diantara kita Yang sudah gak punya dosa Boleh angkat tangan? Saya tutup talimnya Ada yang dosanya sedikit Nanti kan rumusnya sudah diberikan Kita merasa dosa banyak Pengen ke surga Allah tawarkan nih jalannya begini Kalau antum gak amalkan Bagaimana bisa mendapatkannya? Maka keluarkan ayat-ayatnya Kita bahas Quran ini punya sifat Sifatnya rahmat Di antara turunannya adalah Rahmat bermakna Ampunan dari semua dosa Bagaimana cara mendapatkannya? Kita turunkan Ada doa Nabi Adam Ada amalan istighfar Waktunya saya terangkan Yang paling bagus sebelum subuh Amalannya begini Kalau antum kerjakan semua itu Maka ada peluang Allah mengampuni semua dosa-dosa kita Nah bagaimana caranya Kita mengetahui Kalau dosa itu sudah diampuni? Ukurannya apa? Kalau antum benar Sudah mengamalkannya Dan benar diampuni dosanya Maka Allah akan menjaga antum Dari perbuatan maksiat Tolong ingat kata-kata saya ini Kalau anda benar-benar Mengamalkan apa yang kita pelajari Dari pertemuan yang pertama Tentang rahmat itu Allah akan berkenan Mengampuni dosa kita Amalannya dari doa Rabbana dholamna anfusana Kemudian perbanyak istighfar Kemudian minta ampunan dengan tobat Saya sudah turunkan kalimatnya Antum amalkan Nah kalau antum benar mengamalkannya Dan ingin tahu Apakah diampuni Atau tidak dosanya Maka tandanya Yang paling kuat Kata Al-Quran Antum akan dijaga oleh Allah Untuk senantiasa menjauhi maksiat Dari ujung kepala nih Begitu mata melihat yang salah Langsung dipalingkan Jangan lihat Ya Begitu telinga mendengar yang keliru Antum sudah alergini Gak mau dengar Begitu lisan mau bicara yang kotor Atau bahkan mendengar orang berkata kotor Antum akan hindarkan itu Sampai ke ujung kaki Kalau sudah terjadi begitu Maka berbahagialah Itu tandanya Allah sudah mengampuni Bagian dari dosa-dosa Yang pernah kita kerjakan di masa lalu Tapi kalau masih terjebak Padahal yang demikian Lisannya minta ampun Tapi mohon maaf Tapi masih suka juga Membicarakan yang buruk Ya Allah Saya taubat ya Allah Mohon ampuni dosa saya ya Allah Jangan lagi ya Allah Diri ini dekat dengan maksiat Seperti sipulan ya Allah Dia banyak maksiat Bisa kan? Memang betul dia taubat Cuma lisannya masih Kasih contoh keburukan bagi orang Ini menandakan Ada yang kurang sempurna Dalam taubatnya Paham? Jadi saya minta tolong Tolong amalkanlah Tolong amalkan Dua Ini pembahasan kita malam ini Ada nama yang melekat Pada Al-Quran Dalam bentuk sifat Rahmat Makna keduanya Adalah solusi Dari semua jenis persoalan Yang kita alami Ada rumus dalam Al-Quran Di surah kedua Al-Baqarah Ayat 155 Sampai dengan 157 Bahwa setiap orang Yang punya persoalan kehidupan Entah itu yang sedang gelisah Entah itu masalah harta benda Minal khauf Wal ju' Masalah makanan Awas Kemudian bahkan ke Anfus Ada yang sakit Sampai dengan ada yang wafat Ada yang proyeknya diambil orang lain Allah berikan kabar gembira Ada orang-orang yang melakukan amalan Begitu dikerjakan amalan itu Maka rahmat Allah diturunkan kepadanya Ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah Mereka dipuji oleh Allah Ketika mengamalkan amalan itu Setelah itu rahmat diturunkan Begitu rahmat turun Wa ula'ika humul muhtadun Maka mereka akan diberikan solusi langsung oleh Allah Kalau sakit langsung disembuhkan Kalau susah langsung ditolong Dimudahkan Kalau punya kebutuhan langsung dikabulkan Dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya Ustaz Bagaimana rincian dari semua amalan itu Yang pertemuan lalu Kita telah berikan contoh Sampai dengan lima poin utama Ada poin sakit Ada poin kesulitan Dan diganggu oleh orang lain Ada poin tentang citra Ada poin tentang keturunan Dan ada poin khusus tentang amalan perempuan Yang saat dikerjakan Maka hidupnya akan dilindungi oleh Allah Sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pertemuan lalu Kita berhenti di lima poin ini Sekarang kita akan rincikan bahasannya Siap insyaallah? Baik Saya mau tes dulu ya Belakang Kedengaran jelas suara saya? Tidak ibu Kok bisa jawab? Tidak Ini agak menarik Tidak jelas Tapi bisa jawab ya Saya ulang Jelas suaranya? Alhamdulillah Yuk Poin pertama Saya tidak percepat Yang baru bergabung Kami sarankan untuk Melihat kembali tayangan yang lalu Supaya saya tidak mengulang banyak Di pertemuan malam ini Poin pertama Di antara sifat Al-Quran Disebut dengan Rahman Saya turunkan dalilnya Quran surah ke-17 Misalnya Ayat ke-82 Kami turunkan dari Al-Quran itu Ada yang berbentuk Syifa Juga ada yang berbentuk Rahmat bagi orang-orang beriman Di antara makna Rahmat itu Adalah solusi Dari beragam persoalan Yang nampak dalam kehidupan Jadi kalau Allah sudah berikan Rahmat pada seseorang Maka Rahmat itu akan Mengantarkan pada solusi Untuk menyelesaikan Berbagai masalah Yang sedang dihadapi Masalah apapun jenisnya Nah ada janji Allah dalam Al-Quran Yang menjadi sifat Rahmat bagi Al-Quran Yang jika anda Mengamalkan amalan-amalan ini Sebagai bagian dari Sifat dan Rahmat Allah Pada Al-Quran Maka anda Anda akan mendapatkan Bagian dari keistimewaannya Apa di antara contohnya Kita turunkan langsung Satu Pertemuan lalu Kita tuliskan Ada Rahmat Allah Yang diberikan lewat Al-Quran pada orang sakit Kita tulis dulu dalilnya Satu Kita ambil Kaidah utamanya Di Quran Surah ke-26 Ayat 80 Dua Kita ambil Contohnya langsung Pada penyakit terparah Penyakit paling parah Yang pernah Disampaikan oleh Al-Quran Yang diberitakan Tidak akan pernah Dirasakan oleh Orang sebelumnya Dan tidak akan pernah Dialami oleh orang setelahnya Lalu disembuhkan Oleh Allah Dan diberikan Rahmat Jadi begitu rahmat diberikan Disembuhkan Dan di ujung ayatnya Allah katakan Jika ada Bahkan orang yang punya Penyakit yang sama Dengan seperti ini Maka kami akan sembuhkan Jika dia melakukan Amalan yang sama Quran Surah ke-21 Ayat 83 Sampai 84 Contoh satu Contoh satu Contoh dua Nomor tiga Ada juga orang yang Difonis secara medis Punya keterangan Punya keterbatasan Dapatkan rahmat itu Maka apa yang terjadi Maka ditetapkan oleh Allah Disembuhkan kemudian Yang diduga sebagai penyakitnya Dan dari situ Tiba-tiba dia mengandung Dan melahirkan keturunan Amalannya Kisahnya ada di Quran Surah ke-19 Ayat 2 Sampai ke-15 Amalannya Ada di Quran Surah ke-3 Ayat 38 Sampai 39 Tambahannya di Quran Surah ke-21 Ayat 89 Sampai 80 Sampai 90 Ayat 89 Sampai 90 Baik Saya agak pelan-pelan ya Kita mulai dengan cepat Pertama Saya kembalikan dulu Ke kaedahnya Di antara Sifat Al-Quran Disebut dengan Rahmat Saat Allah Menyebutkan Rahmat ini Di antara maknanya Adalah Pemberi solusi Dari semua masalah Yang dialami Sampai disini Paham Baik Setelah Allah Menyampaikan rahmat itu Solusi dari semua Persoalan yang dialami Maka kemudian Allah memberikan Gambaran pada Ayat-ayat Quran Secara rinci Jika ada Jika ada orang-orang Yang mengalami Peristiwa-peristiwa Semacam ini Kata Allah Maka mendekatlah Kepada Al-Quran Amalkan Tuntunan Ayat-ayat ini Maka anda akan Mendapatkan bagian Rahmat yang dimaksudkan Tadinya sifat Al-Quran Cuma ketika Diikuti sifat ini Melalui amalan Maka kata Allah Saya akan turunkan Semua solusi Dari semua Persoalan yang dihadapi Contoh yang pertama Di antara masalah Yang dihadapi oleh manusia Adalah tentang penyakit Yuk mari kita lihat Buka Quran Surah ke-26 As-Syu'ara Ayat ke-80 Ada ayatnya? Baik Ini disebutkan Lewat lisan Nabi Amrahim Tahan Lihat baik-baik ya Saya berikan Kaedah pertama dulu Supaya bagaimana Caranya Saat kita Mengalami penyakit Misalnya Atau mengalami sakit Ya Diuji dengan penyakit Itu punya kekuatan Untuk mengatasinya Setelah itu Baru kemudian Allah turunkan rahmatnya Perhatikan tahapannya Jika anda Diuji dengan penyakit Seberat apapun Kemudian Anda berharap Mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dengan rahmat ini Penyakit bisa disembuhkan Maka tahap yang pertama Quran Surah ke-26 Ayat ke-80 Perhatikan kalimatnya Saya tuliskan Fokus Kata Nabi Imrahim Dan jika aku sakit Saya ulang Dan jika aku sakit Satu Fahuwa yashfin Maka aku yakin Allah akan segera menyembuhkanku Saya ulang Dan jika aku sakit Kata Nabi Imrahim Fahuwa yashfin Fahuwa yashfin Maka aku yakin Allah pasti akan Segera menyembuhkanku Fahuwa Dua Yashfin Tiga Tahan Fokus baik-baik Lihat sini Satu Ada adab Dalam Al-Quran Jika seseorang Sedang ditimpa Diuji dengan penyakit Maka jangan pernah Sandarkan penyakit itu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kembalikan pada diri kita Karena Allah itu Punya sifat Mustahil Allah menginginkan Kekurangan bagi hamba Mustahil Allah menginginkan Keburukan bagi seorang hamba Yang Allah berikan Pasti baik-baik Baik-baik Jadi kalau ada Seseorang kemudian sakit Ya akibat dari ulahnya Salah makan Salah minum Salah berperilaku Salah macam-macam Ketiba kemudian dia sakit Maka adab yang pertama Maka sandarkan Sifat sakit itu pada dirinya Jangan sandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Paham? Jangan katakan misalnya Ya Allah Misal Kenapa engkau kemudian Kirimkan penyakit kepada saya Begini? Jelas? Ya Allah Kenapa engkau pilih Saya sakit begini? Tapi katakan Ya Allah Wa'idha mariltu Ya Allah Saya sekarang sakit Ya Allah Penyakit ini sekarang Sedang menimpa saya Jangan katakan Ini penyakit datang dari Allah Paham ya? Jangan sandarkan kepada Allah Ya Allah Ya Allah Akibat perbuatan saya Ya Allah Saya sakit Ya Allah Sekarang saya sakit Itu bahasa yang paling ringan Ya Allah Sekarang saya sakit Tapi kalimat yang kedua Ini yang paling indah Begitu Anda mengatakan Ya Allah Sekarang saya sakit Maka lihat kalimat ini Dua Maka saya yakin Maka saya yakin 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 Bahwa kalau sepidol tintanya Sudah mulai berkurang Akan datang sepidol baru Alhamdulillah Yakin Allah Allah sembuhkan Allah sembuhkan Tahan Adab yang pertama Kalau seseorang sedang diuji dengan penyakit Kemudian dia sakit Maka kata Al-Quran Begitu kemudian Anda mengalami itu semua Adab yang pertama Kalau ingin dapat rahmat Allah Dan diberikan kemudian kesembuhan oleh Allah Maka adab yang pertama Yakinkan pada diri kita Bahwa Allah pasti akan menyembuhkan kita Yakin Baik Faham insya Allah Satu Sekarang perhatikan baik-baik Kesembuhan yang disebutkan dalam Al-Quran ini Kalimatnya menggunakan kata yashfi Dari kata syifa Ini Sedangkan pernah kita bahas di pertemuan lalu Kata syifa ini tidak pernah disebutkan dalam bahasa Al-Quran Kecuali menunjuk pada dua hal Satu Penyakit hati Yang menyerangnya langsung ke hati bagian dalam Seperti maaf maaf ya maaf Iri hati, dengki, sombong, ria itu penyakit hati Yang obatnya bukan obat fisik Gak ada orang sakit hati beli panadol misalnya Mustahil Yang kedua Tidak disebutkan syifa Kecuali menunjuk pada penyakit fisik luar tubuh Penyakit fisik yang divoni Sudah tidak ada obatnya lagi Anda sakit secara fisik misalnya Wah ini pak gak bisa nih, ini harus operasi Tapi mohon maaf ini, kemungkinan sembuhnya gak ada Ini mohon maaf sudah gak ada obatnya Ini mustahil disembuhkan Atau pak ini tinggal ngukur waktu aja Mungkin gak lama lah, sekitar 2 minggu Maksudnya apa pak? Jadi sudah orang sudah mengatakan ini mustahil sembuh Ini gak ada nih Maka setiap penyakit yang kemudian Diduga obatnya sudah tidak ditemukan Maka obatnya itu oleh Al-Quran Diungkapkan dengan kalimat yang berbeda Bukan menggunakan kata dawa Tapi menggunakan kata syifa Syifa obat bagi penyakit fisik Yang diduga sudah tidak ada obatnya lagi Paham? Sekarang perhatikan baik-baik Obatnya disebut dengan syifa Cara menyembuhkannya, kata kerjanya Disebut dengan syafia Syafia atau syafa yashvi Kalau terus-terusan akan disembuhkan Sakit disembuhkan lagi Sakit disembuhkan lagi Sakit disembuhkan lagi Maka tambahkan ya di depan awal kalimatnya Tambahkan ya di depan awal kalimatnya Dari syafia tambahkan ya Menjadi yashvi Ini disebut dengan huruf mudari Mudari maknanya tiga Present, continuous, future Kalau sakit sekarang Sakit nanti atau kapanpun Begitu anda kemudian sakit Sembuhkan lagi Ada yang sakit, sembuhkan lagi Maka kalimat yang dirubah dari kata Syafia jadi yashvi Allah berjanji di ayat ini Kalau ada seseorang sakit Maka kapanpun dia sakit Maka Allah akan sembuhkan Kalimatnya menggunakan ya Setelah itu menggunakan kata syafia Fahuwa yashvi Jelas? Sekarang pertanyaannya Ada janji Allah mengatakan Hei siapapun yang sakit Apapun penyakitnya Bahkan kata Allah Kalaupun penyakitnya Dokter mengatakan Sudah gak ada obatnya Ini gak mungkin Ini sudah give up Ini sudah nyerah Kata Allah Maka saya bisa turunkan syifa Obat bagi semua penyakit Yang diduga sudah tidak ada obatnya lagi Dan itu hebatnya Akan terus berlangsung Sampai kapanpun Dalam suasana apapun Pertanyaannya Ya Allah Bagaimana cara saya mendapatkan Kesembuhan yang berasal darimu itu Yang kemudian oleh orang divonis Tidak akan mudah sembuh lagi Maka adab yang pertama Kata Allah Ini adab yang pertama Jikalau engkau diuji dengan penyakit apapun Maka terima dengan sabar Yang kedua Yakinkan pada dirimu Bahwa Allah pasti akan menyembuhkan Jelas? Jadi kalau anda misalnya berobat kemanapun Tapi tidak punya keyakinan Allah menyembuhkan Maka mustahil penyakit itu akan sembuh Dan ini akan punya kekuatan pada jiwa kita Begitu anda mengatakan Allah pasti sembuhkan Allah pasti sembuhkan Itu minimal Akan ada stimulus pada tubuh kita Untuk melawan penyakit yang dimaksudkan Jelas? Sekarang Mari kita masuk pada amalannya Ya Allah Saya yakin engkau akan menyembuhkan Saya yakin engkau akan memberikan obatnya Nah setelah kita punya keyakinan itu Bagaimana cara mendapatkan obat yang dimaksudkan Maka Allah turunkan sifat bagian dari sifat Al-Quran tadi Disebutkan dalam ayat-ayatnya Yang dengan mengatakan amalan itu Maka anda akan cepat mendapatkan rahmat Allah SWT Apa contohnya? Kita masuk langsung ke penyakit paling parah Yang tidak pernah diakit orang sebelumnya Dan tidak akan dirasakan orang setelahnya Pindah ke Quran surah ke-21 Ayat ke-83 sampai dengan ke-84 Mohon izin saya sedikit lambatkan Supaya mudah untuk dipahami Sudah? Ya Yuk kita baca ayatnya Wa ayyubah Ada? Ith nada rabbahum Anni masaniyadzurru Wa anta arhamur rahimin Ada ayatnya? Seteruskan sampai ke-84 Kita temukan kalimat rahmatnya Fasta jabna lahu Fakashafna mabihi min durnin Ada? Wa atainahu ahlahu Wa mitlahum Ya ma'ahum Rahmatan min indina Ada kalimat rahmatnya? Lihat ujung ayatnya Rahmatan min indina Wa zikra lil'abidin Perhatikan baik-baik Ketika Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihi salam Maka disembuhkan penyakitnya Saat menyembuhkan penyakitnya itu Kemudian menyebutkan kalimat Ini kalimatnya Rahmatan min indina Kami turunkan rahmat dari kami Begitu rahmat diturunkan Maka sembuh Ayyub Dan yang paling hebat Kembali semua kemuliaan Yang pernah dirasakan oleh Ayyub alaihi salam Nah ini yang diberitakan oleh Al-Quran Quran itu punya sifat Di antara sifat yang namanya rahmat Di antara rahmat itu ada turunan obat dari penyakit Diberi contoh Apa contohnya? Buka kata Quran Di Quran surah ke-21 Ayat 83-84 Ada contoh penyakit Yang kalau kemudian anda amalkan Amalannya obat akan diturunkan oleh Allah Sekarang pertanyaannya Apa penyakit Nabi Ayyub itu? Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah Dalam situasi seperti itu? Dan apa amalan-amalan Dikerjakan oleh Ayyub alaihi salam Sehingga kita bisa ikuti Di era masa kini Yuk kita bahas pelan-pelan Satu Wa Ayyuban Harakatnya fatah Buka mushafnya Harakatnya harus fatah Bacaannya A Padahal Di setiap awal kalimat itu Dalam Al-Quran Ataupun dalam hadith Atau bacaan bahasa Arab Itu biasanya harakatnya bukan fatah Tapi dhommah Dikenal dengan mubtada Kalau anda belajar kaedah bahasa Arab Di ilmu Iqrab Anda akan temukan semua awal kata Di awal kalimat Itu harakatnya selalu dhommah Al-Masjidu Kabirun Masjid itu besar As-Sayaratu Jamilatun Mobil itu indah Di sini yang paling menarik Kalimatnya tidak dibuka dengan dhommah Wa Ayyubu misalnya Tapi dibuka dengan fatah Dan diawali dengan wawah apaf Lihat baik-baik ya Nanti kalau anda masuk jurusan bahasa Di bahasa Arab Masuk ke bagian fiqhul lugah Fikih tentang bahasa Maka anda akan temukan bab Tentang makna-makna Di balik harakat Di ternyata semua harakat Dalam bahasa Arab itu ada maknanya Kalau fatah maksudnya apa Kalau dhommah maksudnya apa Kalau kasa maksudnya apa Termasuk sukun maksudnya apa Di antara makna fatah itu Kalau harakat fatah Dilekatkan pada satu nama tertentu Dalam kejadian tertentu Itu artinya Kejadian itu telah terjadi di masa lalu Dan kemudian dibuka Kisahnya untuk menjadi inspirasi di masa depan Makanya semua kata kerja yang harakatnya fatah Itu pasti fiil maddi Masa lalu Disilahkan anda cek Semua kata kerja bentuk lampau Itu harakatnya fatah Termasuk kata benda Kalau di awal kata kemudian Harakatnya fatah Ini menunjukkan bahwa Penistiwa itu terjadi di masa lalu Kemudian hikmahnya dibuka oleh Allah Untuk jadi inspirasi bagi orang-orang di masa depan Kalau anda terjemahkan ayat ini dengan ilmu balagah Maka cara menerjemahkannya Wa ayyubah Dan kami sekarang akan buka kisah tentang Nabi Ayub Kisah itu dialami oleh Ayub di masa lalu Dan kami buka kisah ini Untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang di masa depan Demikian cara menerjemahkannya Apa yang dialami Nabi Ayub ini Bagaimana kemudian beliau merasakan ujian ini Seperti apa beliau kemudian bermohon kepada Allah Itu yang nanti kita lihat setelah menunaikan sholat Isya berjawa Baik Subhanakallahumma bihamdika Shadu allah ilaha ilah anta Astagfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai ya Baik kita lebih santai insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'at Teman-teman sekalian dan Bersakhir TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kita telah menunaikan sholat Isya berjawa Semoga sholat kita diterima oleh Allah SWT Dan kita berdoa kepada Allah semoga yang belum menunaikan sholat Diberikan hidayah oleh Allah Agar bisa semangat menunaikan sholat Dan semoga yang belum mendapat hidayah sampai malam ini Allah berkenan menguatkan hatinya Untuk bisa memberikan kesempatan untuk masuk Islam Sebelum wafat kembali kepada Allah SWT Baik tadi di pertengahan Alhamdulillah Allah berikan ujian kepada kita Sempat listriknya padam Dan saya membayangkan ya Allah Ini baru padam sekejap gitu Tapi suasananya sudah terasa Bagaimana kalau kemudian tiba waktunya Allah padamkan semua cahaya di bumi ini Sehingga tiba waktu kita untuk kembali kepada Allah SWT Karena itu saya mau gambarkan satu hal yang penting ya Ingat kata-kata saya ini baik-baik Anda boleh jadi mendapatkan cahaya di dunia Tapi kita belum bisa memastikan apakah di alam kubur gelap atau bercahaya Karena itu kumpulkan bekal yang baik Mulai sekarang jangan banyak mainnya Kumpulkan bekal yang baik Setidaknya sebelum sampai ke akhirat Setidaknya itu menjadi cahaya penerang bagi kita Saat kita berada di alam kubur Karena tidak ada yang bisa dibawa kecuali amal soleh Ingat baik-baik itu Semua akan pulang kecuali amal soleh Karena itu mulai malam ini Cepat istighfar, sama-sama istighfar Tobat dari dosa Siapkan rencana amal soleh kita Yang mampu kita kerjakan Itu yang kita tingkatkan Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan khusul khatima insya Allah Yuk kita lanjutkan Saya akan mencoba lebih fokus pada bahasan Kemudian agak temponya diperlambat Sehingga mudah untuk dipahami Rahmat Yang menjadi sifat bagi Al-Quran Mengandung makna solusi Dari persoalan yang dihadapi Makna keduanya Diberikan contoh detilnya oleh Al-Quran Seperti persoalan Yang terkait dengan penyakit Yang jika seseorang mendapatkan rahmat Allah Maka penyakit apapun Itu bisa disembuhkan oleh Allah SWT Jika ingin mendapatkan rahmat ini Maka syarat yang pertama Anda mesti yakin ketika diuji dengan penyakit Bahwa Allah akan menyembuhkan Ingat ya Kembalikan semua kesembuhan itu Keyakinannya kepada Allah SWT Dalilnya Quran surah ke-26 Ayat ke-80 Allah berfirman Dan ketika saya sakit Yakinkan Kalau bahasa bebasnya begini Kalau sedang sakit Apapun jenisnya Allah pasti sembuhkan saya Allah pasti sembuhkan saya Dan kalimat kesembuhannya Itu menggunakan syifa Syifa Obat dari semua jenis penyakit Yang bahkan dinilai mustahil oleh orang Nah lalu setelah itu Bagaimana cara mendapatkan rahmat Setelah saya yakin Mengerjakan amalan apa Maka dicontohkan oleh Al-Quran Lihat jenis penyakitnya Maka pertama langsung ditampilkan Penyakit yang memang Disebutkan dalam riwayat Penyakit paling parah yang pernah ada di bumi Yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya Atau juga orang setelahnya Yaitu penyakit yang pernah diujikan oleh Allah Kepada Nabi Ayyub Maka kita bacakan ayatnya Quran surah ke-21 Al-Anbiya Ayat 83 sampai 84 Fattah itu terbuka Dan kami buka kata Allah Kisah Ayyub Yang kami uji dengan ujian tertentu Sebagai inspirasi bagi orang-orang di masa depan Apa ujiannya? Ketika beliau bermohon kepada Rabbnya Berdoa Ini kalimat yang selanjutnya Yuk tahapan kedua Ini sudah paham insyaAllah? Boleh saya hapus? Alhamdulillah Saya turunkan sejenak Baik Masih ada space disana? Atau sudah cukup? Nyaman itu? Ya Nyaman insyaAllah Berat Ada peribahasa mengatakan Berat sama dipiku Ringan sama di jinjing Apa artinya? Tukang sayur ya Kita bersabar ya insyaAllah Kalau begitu saya pun coba konsisten InsyaAllah saya coba tidak duduk ya Sehingga yang berdiri pun InsyaAllah merasakan hal yang sama ya Jadi Anda tidak akan berkata Ustadz saya berdiri Saya punya jawaban Saya aja berdiri gitu kan Jadi saya simpan tempat duduknya Saya putarkan ke sini Supaya kita sama-sama berdiri Ya Kalau saya mau duduk Beratih saya menghadap ke sana Satu Lihat sini Yakin Tadi sudah Allah pasti akan menyembuhkan Dua Beratihkan baik-baik Setelah merasapkan keyakinan pada diri kita Allah pasti sembuhkan Maka langkah yang kedua Untuk mendapatkan rahmat Allah Supaya kesembuhan itu tiba Maka Perhatikan baik-baik Iznada Rabbaku Izn Pelajari Pahami Dalami Sering diartikan dengan kalimat satu Ingatlah Ingatlah Ya Ingat baik-baik Izn itu bukan sekedar ingat Tapi mengandung makna Mempelajari Memahami Mendalami Kata Al-Quran Pahami ya Dalami ya Ingat baik-baik Nada Itu menunjukkan bentuk panggilan Kalau dari hamba kepada Allah Disebut dengan doa Kalau dari Allah kepada hamba Itu seruan Bisa perintah Bisa larangan Ketika Allah mengatakan Itu pasti cuma dua Kalau bukan perintah Larangan Hayo orang-orang beriman Panggilan Kutiba alaikumusiam Puasa Perintah Ya ayuhkan ladhina amanu Seruan Layas harqaw min kawm Jangan saling celap Larangan Ima perintah Ima larangan Tapi kalau ada panggilan dari hamba kepada Allah Maka sifatnya cuma dua Kalau bukan doa Maka berarti taubat Permohonan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Jelas? Karena itu kalau ada kalimat Nada 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 Dari hamba kepada Allah Itu umumnya cuma dua Kalau bukan taubat berarti doa Nah sekarang kalau nabi kira-kira Kalau nabi yang memohon kepada Allah Menyeru Kira-kira taubat atau doa? Doa Kalau taubat kan dari kesalahan Nabi salah apa? Jelas ya? Baik Nah disini Kembalikan kesini Lihat baik-baik Jadi ketika nabi ayub bermohon Iznada rabbahu Maka langkah yang kedua adalah Melanjutkan keyakinan itu dalam bentuk doa kepada Allah Minta Doa Minta kesembuhan Minta mendapatkan rahmat Nah sekarang ustaz bagaimana cara berdoanya? Karena banyak orang sakit pun berdoa Ya Allah mohon sembuhkan Ya Allah berikan kesembuhan Cuma udah banyak doa Gak terkabul-kabul Ada orang yang banyak memohon Cuma banyak berdoa Rahmat belum tiba Sekarang bagaimana caranya berdoa itu Supaya dipercepat oleh Allah pengambulannya Dan cepat diturunkan rahmat Allah Untuk menyembuhkan penyakitnya Maka perhatikan rumus Qur'annya Lihat baik-baik rumusnya Satu Anni Masaniya duru Satu Dua Wa anta Wa anta arhamur rahimin Ini rumusnya Fokus ya Baik-baik Ini cara berdoanya Ketika anda memohon kepada Allah Maka hadirkan dua suasana ini Ini yang dicontohkan Nabi Ayyub Alayhi salam saat bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan kalimat yang pertama Saya sebutkan dulu kisahnya Jadi Nabi Ayyub itu Asalnya beliau Seorang yang hidupnya sejahtera Istrinya sangat setia Punya anak dua belas Kemudian juga Kaya Sukses hidupnya Sudah Nabi Dunianya kaya Sukses hidupnya Anaknya juga Keluarganya harmonis Rukun dan sejahtera Kebunnya banyak Hewan ternaknya banyak Kemudian diuji oleh Allah Dengan tiga ujian Dalam tiga masa yang berbeda Sekaligus Hari pertama Itu dihancurkan Semua bangkrut bisnisnya Habis semua asetnya Kebun-kebunnya itu terbakar Ternaknya mati Dalam sehari Apakah beliau mengeluh? Tidak Yang ada naik Ingat yang tadi rumus tadi Kalau sedang diuji dengan tambahan syukur Kalau diuji dengan kurang Sabar Jadi Nabi Ayyub itu Memposisikan semua sama Ada sapi Nggak ada sapi Sama Ada sapi syukur Nggak ada sapi Sabar Ya Jadi begitu Kalau begitu hidupnya enak Punya mobil Nggak punya mobil Sama Ada mobil syukur Nggak ada mobil Sabar Sederhana kan Jadi kalau Kalau kita memposisikan semua sama Di level yang tengah-tengah Maka kita itu tidak akan pernah sulit hidupnya Jadi kalau orang sedang diberi Kalau hilang Nggak ada merasa kehilangan Kalau tidak ada Kemudian ditambah Tidak merasa kebagian sesuatu Untuk diriakan Diseimbang hidupnya Itu syukur dengan sabar Itu kalau dipraktekan Hidup itu nyaman Saya pernah katakan disini Pernah ada suami istri Mempraktekan dua hal ini Hidupnya harmonis Walaupun ada canda yang sifatnya agak sensitif Tapi karena diisi dengan canda syukur dan sabar Tenang Suami menikah Dengan seorang perempuan Cantiknya luar biasa Ini kisah nyata Sampai riwayat pada kita Kisah dua orang soleh berumah tangga Suaminya biasa-biasa Istri cantik jelita Istrinya cantik jelita Satu kali istrinya dandan Suaminya melihat Begitu keluar Kemudian tampilnya begitu indah Maka suami menatap Tanpa berkedip Wajah tidak menoleh Kata istrinya Zawjimabika Sayang kamu kenapa? Ngelihat begini Kata suaminya Wallahi Saya bersyukur Saya bersyukur kepada Allah Karena telah mengirimkan Engkau sebagai istriku Dengan begitu cantiknya Kata istrinya Kalau kamu bersyukur Berarti kita berdua di surga Suaminya bingung Kok bisa kita ke surga? Kata istrinya Kamu kan bersyukur Mendapatkan aku sebagai istimu Dengan keadaan seperti ini Dan aku pun bersabar Mendapatkan kamu sebagai suamiku Dengan keadaan seperti itu Bukankah orang syukur Dan sabar di surga? Wah itu luar biasa Suaminya ketawa Memang candanya nyelakit gitu kan? Tapi Tapi ya Maknanya indah Kalau bisa begitu kan enak Masya Allah Tiba-tiba Pulang ke rumah Kan? Ya Begitu suami misalnya Membawa Satu makanan Bawa sate Disambut oleh istrinya Mama Ini sate Papa Kita berdua ke surga Wah Insya Allah Kok bisa begitu? Wah Antum siapkan jawaban Papa Papa datang dengan sate Papa bersyukur Ya mama bersyukur dengan itu Dan papa bersabar Karena gak akan kebagian satenya Bisa Jadi canda Tapi canda Tapi ada nilainya Setelah itu kita bagi dua Kita makan sama-sama Itu indah gitu Nah Saya persingkat Kemudian beliau Diuji dengan itu Tidak turun Tapi naik Ibadah makin naik Maka diuji dengan yang kedua Hari kedua Anaknya wafat semua 12 orang Seketika Dan tidak pernah ada keluhan Tidak pernah ada ratapan Yang ada naik lagi Ibadahnya naik Maka yang ketiga ini Diujilah dengan penyakit Yang penyakit ini Konon disebutkan Tidak akan dialami orang setelahnya Tidak dirasakan orang sebelumnya Dasar penyakitnya Nah Singkatnya setelah berapa masa Istinya mengatakan Kepada suaminya Pah kalau bahasa kita Papahkan Nabi Papah Rasul Tinggal angkat tangan Berdoa mohon kepada Allah Tentu Allah akan mengabulkan Minta sembuh Lihat kalimatnya Minta sembuh Sekarang perhatikan Ini rahasianya Kata Nabi Ayub Pertanyaannya Berapa lama kita sehat dan senang Kata istinya 20 tahun Ada lihat menyebutkan 70 tahun Berapa lama kita diuji penyakit Seperti ini Saya sakit Plus dengan keadaan kita sekarang Kata istinya 7 tahun Perhatikan Kata Ayub Nanti saja Kalau ujian sakit ini Sudah sama dengan sehat Ujian susah Sudah sama dengan senang Sama-sama 20 tahun Baru saya mohon kepada Allah Untuk disembuhkan Saya malu Kemarin dikasih sehat 20 tahun biasa-biasa aja Masa sekarang dikasih sakit Ujian sama-sama ujian Baru 7 tahun sudah mengeluh Nanti aja Kalau sama-sama udah 20 tahun Baru saya mohon kepada Allah Bukalau punya suami begitu Gimana kira-kira bu ya Tapi yang paling menarik Belum sampai ke masa 20 tahun itu Penyakitnya sudah mulai mengganggu fisiknya Untuk menyempurnakan ibadah Ini kuncinya Dalam bahasa Arab Sesuatu yang sudah berpengaruh kepada fisik Sehingga aktivitas tidak sempurna Itu bahasa Arabnya disebut dengan Dhurun Jama'nya disebut dengan Dhurun Kembalikan ke Al-Baqarah 214 tadi Masat humul baqarah Al-Baqarah Al-Baqarah Wa-Zul-Zil La-Baqarah 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 Macat sedikit Daripada macet diaferat Macet hisabnya Macet lama Mendingan macet di dunia Setiap macetnya dihitung Kan bahasanya begini Mansalaka Toriqan Siapa yang menempuh perjalanan Toriq itu jalan kecil yang berliku Kalau jalan lapang disebut Syari'ah Jama'nya Syawari Jalan kecil berliku Toriq Bahasa Nabinya ketika Anda mau berangkat Itu mansalaka Toriqan Bukan mansalaka Syari'an Toriq itu jalan kecil berliku Kecil itu bisa jadi Jalannya memang kecil Atau yang kedua Jalannya lebar Cuma banyak-banyak celah disitu Ya karena kejadian Banyak kendaraan misalnya Atau banyak sesuatu Macet Jalannya kecil Kadang berliku Kadang ngelip-ngelip Tuh setiap langkah antum Keringatnya macam-macamnya Kata Nabi Itu langsung dituliskan oleh Allah Untuk meringankan langkah antum ke surga Kalau pengen mudah tuh Surga itu kan susah Setiap yang paling susah Hadiahnya besar Maka tantangannya lebih besar Maka ketika Anda ada tantangan kecil Anda lewati itu Maka ringan itu Kalau Anda belum lulus pada ujian yang kecil Ini menandakan Anda belum siap pada ujian yang lebih besar Ya Hujan rinti-rinti Kecil Kata mama papa ke masjid Hujan mah Kan ada payung Takut riak Takut riak Bilang aja gak mau Ini satu Banyak kalasannya Kalau sudah hujannya deras Kencang Ke fisik sudah berpengaruh Ya hujan basah Basah-basah Payung kadang-kadang udah gak nahan Begitu kena hujan Langsung nutup Baik Begini tuh Kena langsung nutup Banyak tuh Banyak kadang-kadang petir macam-macam datang Nah itu Itu kalau sudah berpengaruh ke fisik Disebut dengan durun namanya Jama'nya disebut dengan durun Sehingga Nah ini kejadian nih Antum disini sholat enak-enak Biasa-biasa Kena teduh Yang di luar Karena airnya ada genang Macam-macam Mereka nunggu dulu Belum sempurna Nunggu selesai Baru nyusul Baik Ada yang masbuk Ada yang bikin sab lagi Nyusul Dan pahalanya Cacatan oleh Allah SWT Dengan sempurna insyaallah Yang paling menarik Kejadian yang sama Sekarang kita masukkan ke jenis penyakit Ada penyakit yang disebutkan Kemudian dengan makna durun Artinya Itu mulai sudah menyakiti kepada fisik Sudah ke fisik Memain fisik di penyakit Ab durun Ini Awas hati-hati Nah saya mau ajarkan sebentar Kalau durun ini sudah masuk ke dalam fisik Ini sakitnya sudah menyebar Bukan cuma di kepala Tapi ke tangan sakit Ke kaki sakit Kemacam-macam sakit Dan ini bukan sekedar sakit Menghambat Kita menunaikan aktivitas dengan sempurna Sesuatu yang terasa Dan sifatnya bukan di satu titik Bukan sentuhan di satu titik Tapi menyentuh keseluruhannya Itu bahasa Arab yang disebut dengan Masa Masa Kaki sakitnya di satu sisi Menyentuh begini secara fisik Kesentuh begini Itu disebut dengan Lamasa Ini mesti tahu ini Lamasa Kalau sentuhannya sengaja Sengaja Disentuh begini Ya Maka Lamnya dipanjangkan Lamasa Sengaja nyentuh Awas-awas Kita mesti tahu ini Kita mesti paham Ya Kalau bahasanya Lamasa Berarti yang sakit Yang kena sentuhan Cuma yang ini aja Jelas Kalau Lamasa Sengaja nyentuh Misal Yang sengaja Membatalkan Yang membatalkan wudhu Di antaranya Sengaja menyentuh Yang bukan Mahram Sengaja disentuh Atau semahram Sengaja nyentuh Untuk melahirkan syahwat Ya Itu Lamasa Makanya muncul Quran surah kelima Ayat yang ke enam Berbicara tentang wudhu Kemudian turunannya Awlamas Umun Nisa Lamasa Atau sengaja Menyentuh Istrimu Untuk melahirkan syahwat Atau menyentuh Perempuan Supaya sengaja Dengan sentuhan Itu sengaja Pengen nyentuh Itu Lamasa Tapi kalau Masa Itu sentuhannya Kadang sudah Nggak kerasa Secara fisik Tidak langsung Tapi menyebar Rasanya Keseluruh tubuh Perhatikan baik-baik Kalimat Disurah Al-Anbiya Bukan menggunakan Lamasa Tapi Masa Masa Ya Allah Penyakit ini sekarang Sudah mulai Menjalan ke seluruh tubuh Rasanya ke seluruh tubuh Nih Poinnya Lihat baik-baik Dan sudah mulai Mengganggu Saya untuk menunaikan Ibadah secara Sempurna Waktu penyakit itu Masih terasa Di tubuh Belum mengganggu Ibadah Nabi Ayub Enggak mengangkat tangan Kata beliau Pada istrinya Nanti aja Tunggu 20 tahun Setelah itu Baru saya mohon Kepada Allah Tapi ketika penyakit itu Menghalangi beliau Untuk ibadah Secara sempurna Mau sholat Tidak sempurna Karena penyakit Mengganggu Mau berdoa Enggak sempurna Karena bagian penyakit Menghalangi itu Seakan-akan kalimat Tidak keluar dengan sempurna Baru ketika itu Beliau memohon Kepada Allah Perhatikan Apa maksudnya Jadi esensi doanya Bukan sekedar Minta sembuh Kepada Allah Tapi kesembuhan itu Diarahkan Untuk memenuhi Kepentingan ibadah Itu rahasianya Jadi kalau anda Ingin memohon Kepada Allah Kesembuhan Untuk mendapatkan Rahmat Allah Maka saat berdoa Jangan sekedar Minta sembuh Kalau cuma minta sembuh Jangankan anda Yang gak beriman aja berdoa Ya Tuhan sembuhkan Ya Tuhan sembuhkan Tuh Orang maksiat aja berdoa Ya Peraiman kena tikam Puh Karena berkawuran Berkelahi Datang ke rumah sakit Begitu kemudian Sakit-sakit Ya Allah Ya Allah Oh ingat Sembuhkan-sembuhkan Peraiman aja minta Ya Apa bedanya anda Dengan yang lain Kalau ingin cepat Disembuhkan kata Allah Maka isyaratnya Mohonlah kepada Allah Kesembuhan Yang permohonan itu Diarahkan Untuk menyempurnakan Ibadah Ini Contoh Kaki anda bisa kepleset Sulit melangkah Sudah agak lama Obatnya cukup lama Maka anda mulai Mengangkat tangan anda Bermohon kepada Allah Nanti kan kalimatnya Ya Allah Hamba rindu untuk Menunaikan sholat Di masjid lagi Ya Allah Hamba ingin berjamaah Ya Allah Hamba ingin melangkah Hamba ingin datang Kemadis ilmu Ya Allah Hamba ingin mendapatkan Apa yang Rasulmu Pernah sampaikan Bahwa di masjid Pahalanya cukup banyak Di masjid ilmu Pahalanya cukup banyak Hamba merasa Banyak dosa Ya Allah Dan hambamu Anugerahkan kesempatan Untuk bisa Menunaikan ibadah Kembali di masjid Untuk melangkah lagi Sholat dengan berdiri Jadi anda minta Kesembuhan itu Bukan sekedar sembuh Tapi kesembuhan diarahkan Untuk menyempurnakan Ibadah anda Itu poin Sekarang banyak orang lupa Mohon kepada Allah Itu cuma mohon aja Padahal kaidahnya Kalau pengen cepat dikabulkan Arahkan ke ibadah Jadi begitu ada Anda memohon Diarahkan ke kepentingan ibadah Itu cepat turunnya jawaban Terus sekarang Banyak orang minta Sukses pekerjaan Banyak orang minta kaya Banyak orang minta harta Minta rumah Minta mobil Pertanyaan saya Pernah gak antung Bermohon Mengarahkan semua itu Untuk kepentingan ibadah Contoh nih Anda mau beli rumah Misalnya Berapa harganya? 900 juta Taksir begini Arahkan minta kepada Allah Ya Allah Hamba bermohon Kepadamu Ya Arab Agar bisa mendapatkan Naungan seperti Nabi mu sampaikan Rumah yang diisi Dengan zikir Tempat yang bisa Bernaung di dalamnya Untuk bermohon Bermunajat kepadamu Ya Allah Selama ini Hamba sudah sholat Ya Allah Selama ini Hamba berusaha Namun mohon Ya Allah Sampai saat ini Hamba belum bisa zakat Dengan maksimal Beri kesempatan Hamba zakat Ya Allah Sebelum kau wafatkan Hamba minimal 25 juta Minta zakat 25 juta Zakat kan 2,5% Berarti kalau 2,5% Nilainya 25 juta Mintanya berapa? 1 miliar Mintanya zakat 25 juta Zakat itu kan 2,5% Dari apa yang didapatkan Begitu anda minta 25 juta Maka Allah kasih 1 miliar 975 juta Gunakan untuk Kementerian masalah Yang anda Mohonkan tadi Kepada Allah Oh langsung dicatat Dipraktikan Kepernikahan Ya Allah Kirimkan jodoh Ya Allah Untuk mahar Yang 80 juta Mahara Mahara Sudah? Paham? Nah Jadi Kalau antum Diuji dengan penyakit Kemudian ingin bermohon Maka permohonan itu Arahkan kepada Nilai ibadah Minta Supaya Allah Menyembuhkan itu Agar antum bisa ibadah Ya Allah Orang katakan Mata saya gak sembuh Ya Allah Orang bilang gak akan melihat lagi Saya mohon Saya rindu Untuk melihat orang sholat Ya Allah Saya rindu untuk menatap Ayat-ayatmu di musab Ya Allah Saya ingin membaca Quran Dengan baik Ya Allah Sebelum kau wafatkan Saya bisa baca Quran Sebelum kau wafatkan Saya bisa melihat Kaabah Ya Allah Mohon Ya Allah Minta kepada Allah Arahkan kekepentingan ibadah Paham? Satu Dua Wa anta arhamur rahimin Awas Ulang Wa anta arhamur rahimin Adab yang kedua Ada pertama berdoa Arahkan ke perminta Kesembuhan untuk ibadah Adab yang kedua Cari kata-kata Atau kalimat Yang menyentuh Saat bermohon Saya ulang Cari kalimat-kalimat Atau kata-kata Yang sifatnya menyentuh Bukan kalimat biasa Jadi kalau berdoa itu Jangan kalimat-kalimat yang standar Ya Allah Mohon sembuhkan aku Jangankan anda Yang lain juga Begitu kalimatnya Kalau anda ingin Bermohon kepada Allah Karena Allah itu Punya sifat perasa Allah itu punya sifat perasa Yang sangat dalam Ya Dengan sifat rasa Yang sangat dalam ini Kalau anda mencari Kalimat yang sangat menyentuh Itu cepat Sekali dikabulkan seketika Contoh Nabi Ayub mengatakan begini Wa anta arhamur rahimin Kalau anda terjemahkan Dengan ilmu balagwahnya Maka terjemahan ini Berarti kurang lebih demikian Perhatikan kalimatnya Ya Allah Penyakit ini sudah mulai Menghalangi saya Untuk ibadah secara sempurna Sudah menyakiti tubuh saya Ya Allah Sedangkan engkau Orang yang paling sayang Kepada saya Kalau yang paling sayang Saya tidak menyembuhkan saya Lantas kepada siapa lagi Saya mesti meminta Sedangkan engkau Orang yang paling sayang Kepada saya Kalau yang paling sayang Saya tidak menyembuhkan saya Lantas siapa lagi Yang mau menyembuhkan saya Kalimat yang sangat menyentuh Dan kalau anda periksa Doa-doa para nabi Mulai dari nabi Zakaria Nabi Isa Sampai ini sebelumnya Nabi Ayub Itu tidak pernah disebutkan Dalam Al-Quran Kecuali bahasanya Sangat menyentuh Luar biasa Buka doanya nabi Zakaria Nanti saya terangkan Kepada persoalan keturunan Beliau juga berdoa Mempraktekan doa Saat bermohon kepada Allah ini Anda buka Quran surah 19 Di ayat 3 nya Dari ayat 2 ke 3 Kamu langsung ke jawaban Lahir keturunan Sampai ke ayat 15 Tapi saya mohon Buka dulu Ayat 2 ke 3 nya Lihat baik-baik kalimat ini Salah Allah katakan Ayat 2 nya Di ayat ini Akan disebutkan Rahmat Allah Yang diberikan kepada Zakaria Perhatikan Perhatikan Ketika Allah ingin Menyembuhkan istrinya Nabi Zakaria Yang diponis monofos Diponis mandul Secara medis Maaf Tidak mungkin punya keturunan Semua Mengatakan hand up Di give up Kami gak bisa Maka apa yang terjadi Nabi Zakaria Beralih meninggalkan Pendapat manusia Menuju Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu rahmat diturunkan Kalimatnya turun Lihat kalimatnya Di ayat ini Akan kami kisahkan Tentang turunnya Rahmat Allah Kepada seorang Bernama Zakaria Begitu diturunkan Rahmatnya Kami sembuhkan Keadaan istrinya Dan dia punya keturunan Hebatnya Itu diabadikan Dalam Al-Quran Menjadi nama sifat Al-Quran Dan diberikan gambaran Kepada umat Islam Umat Nabi Muhammad Kalau ingin mendapatkan Hal yang sama Kerjakan ini Bagaimana caranya Bermohon Perhatikan ayatnya Iznada Rabbahum Awas Lihat baik-baik Lihat kalimatnya Ya Allah Hamba menerima Ujian ini Dan hamba Tidak pernah putus harapan Kepada Sampai sekarang Fisik hamba Sudah mulai letih Rambut pun telah memutih Tapi hamba Masih punya keyakinan Engkau pasti akan Mengambulkan doa hamba Kalau dalam ilmu Balagah Ya Kata-kata ini Dipahaminya begini Ya Allah Hamba itu Dari mulai rumah tangga Sampai sekarang Fisiknya letih Sampai rambut memutih Tidak pernah putus harapan Engkau pasti akan Mengambulkan doa hamba Nih Untuk lebih memahami Anda di rumah Kedatangan pengis Misalnya Minta depan rumah Pak Kasih pak Kasih pak Kasih pak Cuman 10 detik 10 detik Kasih 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 Dikasih gak Belum tentu Belum tentu Pak Tolong pak Tolong 10 detik Udah Pergi aja Yang kedua Dia datang ke depan rumah anda Dari mulai Banda Isya Pak Tolong pak Sampai subuh disitu Pak Udah subuh pak Pak Tolong Bentar lagi Adhan pak Masa iya sih Gak dikasih Sekarang ada hamba Meminta kepada Allah Sedangkan Allah Maha pemberi Dan maha perasa Minta dari rumah tangga Rambut masih hitam Fisik masih tegak Sampai rambutnya perubahan Masih minta Ya Allah Mohon ya Allah Sampai rambut perubahan Saya gak putus harapan Saya minta kepadamu Manusia aja ngasih Cuman dari Isya ke subuh Masa ini sampai rambut perubahan Gak dikasih sama Allah Maka ketika kalimat itu Menyentuh kepada Allah Maka apa yang terjadi Kami turunkan rahmatnya Kepada Zakaria Mendapatkan bagiannya Nanti saya masuk kepada kisahnya Ketika sampai di dalamnya Nabi Isa Umatnya banyak yang durhaka Apa permohonan Nabi Isa Kata Nabi Isa Ya Allah Ya Allah Jika engkau merahmati mereka Engkau lah Tuhan yang maha pengampun Tapi kalaupun kau harus hukum mereka Mereka hambamu ya Allah Mereka hambamu Ilustrasinya begini Anda punya anak Anaknya nakal luar biasa Sudah menyakiti anda Tiba-tiba pulang bu Ke rumah misalnya Ke ibu Minta maaf Dia ditenteng oleh seorang ustad Misalnya Ustaz itu mengatakan Bu Kalaupun ibu ingin maafkan Ibu punya nilai kasih sayang Untuk memaafkannya Tapi kalau ibu mau menghukum Ini anak ibu Ibu yang lahirkan Ibu yang susui Dan sebagainya Demi Allah saya katakan Begitu keluar kalimat itu Apapun yang terjadi ketika tangan Ingin bergerak menghukumnya Yang lebih keluar duluan Melahir mata Pasti nangis duluan Merasakan 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 Ujung-ujungnya Nah Maafkan mamah ya Padahal anaknya yang salah Lalu kemudian Berangkulan macam-macam Dan sebagainya Seorang ibu yang punya rahim Bisa punya rasa Untuk memaafkan anaknya Apalagi Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim Ketika ada hamba ingin bertobat kepadanya Maka kata Allah Dia datang merangkak Saya berikan dengan berjalan Dia berjalan Saya berlari Maka Allah sentuh dengan lebih cepat Maka bagaimana dengan seseorang Yang bermohon kepada Allah Dengan kata-kata yang menyentuh Kamu sakit Aku sembuhkan seketika Makanya ketika Anda Bermohon kepada Allah Dengan dua sifat ini Dalam doa Satu minta kesembuhan Untuk ibadah Yang kedua Cari kata-kata menentuh Maka jawaban dari Allah Bukan jawaban biasa Langsung dijawab Dengan menggunakan huruf fa 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 Ingat Hurufnya fa Walaupun Anda orang Sunda Tetap fa Bukan pa Katanya orang Sunda Susah mengucapkan F Itu pitnah Nih Pelan-pelan ya Kita agak sabar Karena memang Saya mengerjakan semuanya Dengan seketika Dinerangkan sendiri Nulis sendiri Hapus sendiri Biasanya Ada yang menghapusin Gitu nih Ya Dan saya sudah berjanji Tidak dudukkan Jangan khawatir Saya pun pergi Selesai balik Fas Tajabna Fa Awas Ini kita sedang berdoa nih Jangan ditukar nih Awas hati-hati Jangan tukar huruf Kalau fa Fa gitu kan Jangan jadi wau Fas Tajabna Lihat sini Ini ayat 84 Ini ayat 84 Ayat 83 Itu berisi permohonannya Dan ayat 84 Berisi jawabannya Jawaban dari Allah Perhatikan sini Saya turunkan Satu Dua Tiga Sudah Pertama Kalimatnya Menggunakan Istajabah Bukan ajabah Padahal ketika Allah menjawab doa Itu menggunakan Kata ajabah Yujibu Buka Quran Surah kedua Ayat 186 Paling kiri sebelah bawah Saya mau tunjukkan dulu Buka Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 186 Paling kiri sebelah bawah Di Musab Itu kaidah Kaidahnya mengatakan Wa iza Sa'alaka Ibadii Anni Fa inni Qarib Ujibu Bukan astajibu Ujibu Kaidah doa itu Kata Allah Kalau dimohonkan Kalau ada hamba Mencari aku Ingin bermohon Aku pasti jawab Ketika Allah menjawab Menggunakan kata Ujibu Ujib Ajabah Ujibu Jawab Mudari Kapan aja diminta Dijawab Tapi kalau kalimatnya Menggunakan istajabah Beda Kalau ajabah Ujibu Seketika jawab Tanpa syarat Tanpa ada apa-apa Kasih Begitu minta Jawab Tapi kalau sudah Istajabah Maka jawaban itu Akan diikat oleh Ketentuan tertentu Ada Istah 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 Itu menunjukkan Satu permintaan Anda kerjakan ini Maka jawaban turun Di seakan-akan Kenapa kalimatnya Menggunakan istajabah Fasta Jabnah Seakan-akan Ada isyarat disini Kalau kalian ingin dapat Jawaban dari Allah Dikabulkan doanya itu Fasta Jabnah Najabnah Istajabah Pakai istah nih Maka kerjakan dulu Yang ini nih Dua ini Di syaratnya Di syaratnya Sempurnakan Ikhtiar dari yang ini Yakin kepada Allah Doa Arahkan kepada Ibadah Minta dengan Kelembutan Begitu Anda kerjakan Kami jawab Tapi kalau Anda Nggak kerjakan ini Mau minta-minta pun Berdoa Ya Anda Minta-minta Belum tentu cepat Kalau ingin Dipercepat oleh Allah Maka rumusnya Anda sempurnakan dulu Ikhtiar yang ini Begitu sempurnakan yang ini Maka jawaban akan Turun dari Allah Dan jawabannya Turun tanpa jeda Menggunakan Fak Saya sering sampaikan Huruf penyambung Konjungsi Dua peristiwa Satu dengan dua Tanpa jeda Peristiwa pertama Berdoa Peristiwa kedua Pengabulan doa Antara berdoa Dengan dikabulkan Tanpa jeda Begitu doa selesai Pengabulan datang Waka fa Ini sempurnakan ini Begitu Anda selesai berdoa Ya Allah Mohon Begitu selesai Datang Ini yang dikerjakan oleh Ibundanya Imam Al-Bukhari Dia minta kepada Imam Al-Bukhari itu Dulunya buta Buta permanen Dari kecil Sudah banyak orang tahu Saya pernah kisahkan Beliau lahir Bapaknya Kemudian ada Seketika itu Kemudian berapa masa Meninggal dunia Diuji lagi yang kedua Buta permanen Tapi karena dulu Orang tuanya sering berdoa Kepada Allah Minta-minta kepada Allah Supaya anaknya disiapkan Jadi ulama Maka Allah berikan ganti Jadi matanya buta Tapi hatinya melihat dengan tajam Diganti dengan fikirannya Dengan kekuatan Ingatan Jadi Imam Al-Bukhari itu Kalau disebutkan sesuatu Seketika ingat Hafal Dan hafalnya Itu di dalam kepala Karena ada hafal di luar kepala Ada hafal dalam kepala Ya Hapal di luar kepala itu Belum masuk Masih di luar Ini Ini begitu di ucapkan seketika Makanya beliau itu Dalam taklim-taklim Tidak pernah bawa catatan Ini muridnya banyak tuh Imam Al-Bukhari Tapi bedanya Begitu selesai Orang nyatat Itu catatan bisa diperbaiki Diperbaiki oleh Imam Al-Bukhari Yang kamu catat salah Yang benar itu Riwayat ini Ini dari ini Dari ini Dari ini Disebutkan Itu Imam Al-Bukhari Tapi yang paling menarik Seketika kemudian pulang ke rumah Ya Gurunya memuji Secara singkat saja Secara singkat Supaya tidak terlampau lama Secara singkat Gurunya memuji Kemudian diarahkan Untuk menghapal hadis Ke ibunya Minta Kata ibunya Supaya gak susah Fokus dulu ke Quran Anaknya pengen ke hadis juga Pengen belajar hadis Maka anaknya Kembali ke kamarnya Ibunya masuk ke kamar Saya bacakan kisah ibunya dulu Anaknya kemudian hari Anaknya itu masuk kamar Ibunya di kamarnya Hamparkan sajadah Maka mohon kepada Allah Dipraktekkan rumus ini Minta Ya Allah Engkau telah tetapkan anak itu Lahir dari rahimku Engkau yang tetapkan anak itu Ya Allah Lahir menjadi anakku Ya Allah Engkau yang maha melihat Engkau yang maha memandang Semua kekuatan ada padamu Maka saya mohon Kembalikan penglihatan anak saya Ya Allah Supaya dia bermanfaat Untuk agamanya Kalau kepada yang maha melihat Tidak diberikan penglihatan Kepada siapa lagi Saya mesti meminta Nangis Sampai kesulitan Sampai kelelahan Tertidur Saat tidur itu bermimpi Bertemu Nabi Muhammad Disampaikan kemudian Anakmu itu akan disembuhkan Alay Allah Begitu bangun Tiba-tiba anaknya datang Umi, ummi, ummi, ummi Lakan ra'id Mama, mama, saya sudah bisa lihat lagi nih Kata ibunya kaget Rubbama ra'id Mungkin kamu melihat dengan hatinya Kata Al-Bukhari Lah, lah, lah Bahkan saya melihat dengan mata saya Mama pakai baju ini Di sekitar kita ada benda ini, ini, ini Kemudiannya berpelukan Sejak saat itulah Kemudian beliau konsisten belajar hadis Sampai Allah berikan taufik kepadanya Sampai menuliskan Kitab Sohiyah Al-Bukhari Selama 16 tahun Disempurnakan di Masjid Nabi SAW Dari Masjid Al-Haram di Mekah Ke Masjid Al-Nabawi Tapi ada satu amalan Yang dikerjakan oleh Imam Al-Bukhari Ketika ibunya berdoa Ibunya berdoa Imam Al-Bukhari mengerjakan amalan Apa amalan itu? Nanti kisah yang ketiga ketika masuk Nah, kembali ke sini dulu Paham? Jadi begitu antum ingin bermohon Sempurnakan ini Yang paling hebat Jawabannya menggunakan Nah Lita'vi min nafsi Pastajab Nah Ini yang dahsyat Jika ada dalam Quran Sebuah peristiwa diungkapkan Dengan kata Nah Singkatan dari Nahlu Maka ini menunjukkan peristiwa itu Bukan peristiwa biasa Ada yang dahsyat Dan ketentuannya tidak biasa Contoh Allah menurunkan Al-Quran di malam Setu malam Al-Qadar Malamnya menjadi tidak biasa Ketika anda ibadah Maka anda punya pahala Lebih daripada seribu bulan Malamnya diberkahi Maka peristiwa turunnya Quran itu Menggunakan Nah Inna anzallahu fi Antum mendapatkan surga Nikmat yang luar biasa Nabi Muhammad dapat surga Surganya itu luar biasa Lebih daripada surga kita Nikmatnya banyak-banyak Berlimpah Nggak pernah habis Kata Allah Bahkan kami berikan Sampai kamu puas Wala sawfayyotika rabu kafatarba Padahal kaidah nikmat itu Nggak ada yang puas Begitu dikasih Pengen lagi Kasih pengen lagi Itu nikmat itu Dalam nikmat itu Nggak ada yang pernah puas Antum misalnya punya sepeda Apakah puas? Tidak Begitu sudah dapat sepeda Pengen apa? Motor Sudah punya motor Pengen apa? Sudah punya mobil Pengen apa? Tuh motor di mana? Dikaidah nikmat itu begitu Nanti ada satu keadaan Yang Allah berikan Sampai antum merasa puas Sudah ya Allah Sudah puas Sudah puas Sudah puas Kasih terus Kasih terus Sesuatu yang banyak disebut dengan Kafirun Kafratun Kalau banyak sekali berlimpah Sampai puas disebut dengan Kawthar Kawthar Surganya Nabi Sifatnya Kawthar Ketika Allah menurunkan surah Al-Kawthar Menggunakan Ketika ada orang sakit Sakitnya tidak biasa Semua orang mengatakan Tidak ada obatnya Dokternya sudah give up Sudah menyerah Tidak bisa Tidak bisa sembuh Maka Allah katakan Hei Saya berikan kesembuhan yang tidak biasa Normalnya Dokter obati Allah titipkan kesembuhan Lewat tangan dokter Yang ini Saya sembuhkan langsung Tanpa perantara siapapun Saya berikan sesuatu yang dahsat Yang tidak biasa Fasta jabna Pakena Kami kabulkan doanya Setelah terpenuhi syaratnya Kami berikan dengan cepat Dan saya berikan Kata Allah Kesembuhan yang tidak biasa Langsung Seketika sembuh Fakasyafnama bihi min dur Maka yang menyakiti itu Durun tadi Kami akan buka semua Nih Ini ada taplak meja nih Kalau saya buka Keseluruhannya Tanpa ada yang tersisa Satupun Gak ada yang nempel Gak ada yang apa Itu semua saya buka Sampai bersih Itu disebut dengan Kasyafa Cara Allah menyembuhkan penyakitnya Kata Allah Saya angkat semua penyakitnya Sehingga tidak ada sisa sedikit Di tubuhnya Angkat semua Jadi gak ada sisa lagi Ada yang kena cancer Ada yang kena ini Kena itu Macam-macam Begitu di operasi Masih ada sebagiannya Begitu di kemo Ada sebagian Begitu di radiasi Ada sebagiannya lagi Dan seterusnya Bahkan yang mau ngebantuin radiasi Jadi hulak Itu pernah ada Film hulak Dia mau ngecek ke sinar gamma Sinar gamma kan untuk radiasi Begitu kebanyakan kena sinar gamanya Tiba-tiba jadi hijau Tahu gak itu Apakah nonton Tidak Cuma lihat Baca informasi Orang lagi rame-rame Saya baca tuh Jadi begitu ngobrol Nyambung Seperti Kemarin Manchester City menang 3-0 Lawan Everton Saya tahu Anda mau tanya silahkan Barcelona Draw 1-1 Lawan Madrid Saya tahu Jadi kalau mau tanya Insya Allah Kita bisa jawab Tapi apakah ustaz nonton Tidak Saya gak nonton Buang-buang waktu Ngapain Nonton yang seperti itu Besok beritanya dibaca Yang paling mengemaskan itu Kita yang gak nonton Tahu ceritanya Ini yang nonton Ditanya gak tahu Siapa yang gue lintas di malam Madrid Lupa saya Tapi nonton dia Tahajud Enggak baca kurang Enggak nonton Tapi gak tahu Kasian Kenapa jadi kesitu Ini Kalau anda kerjakan ini semua Kami angkat semua penyakitnya Tanpa sisa Yang paling hebat Penyakitnya diangkat Semua yang dirasakan bilang Dikembalikan lagi Harutah kembali lagi Ada orang yang bayar-bayar banyak Rumah sakit Macam-macam Dan sebagainya Ini kalau anda amalkan Ini kata Allah Gak usah keluar banyak tenaga Gak usah keluar banyak biaya Bahkan yang keluar pun dibalikin lagi oleh Allah Perhatikan Wa atainahu ahlahu Wa mislahum ma'ahum Rahmat Rahmatnya muncul disitu Rahmatan min indina Kami siapkan rahmat khusus dari kami Yang kalau kesembuhan diberikan Semua hal-hal yang telah digunakan Harta yang keluar Uang banyak ini dijual Itu dijual Balik lagi itu semuanya Allah Allah Nabi Ayub itu orang yang sangat baik Tinggal di komplek tempat daerah yang baik Sifat masyarakat disitu Kalau ada orang baik dibalas dengan kebaikan yang sama Kalau ada orang sakit sembuh Datang nengok Nengok itu bukan sekedar nengok Apa yang dipunya dibawa Punya emas bawa emas Punya sapi bawa sapi Punya kambing bawa kambing Akhirnya ketika mendengar Nabi Ayub sembuh Nengok orang sekampung Bawa apa yang mereka punya Jadilah Nabi Ayub Kayak dua kali lipat dari sebelum sakit Sakit tadinya Ya begitu sakit harta hilang Tanah hancur semua Kebun hancur Ternak mati Sembu Nengok orang Gak pernah mengeluh Gak pernah macam-macam Tingkat ibadah Yakin dengan Allah Dibalikan Dibalikan Orang bilang Ah hilang semua Ayub Tapi ternyata Tujuh tahun itu investasi Yang diberikan oleh Allah Investasi Nambah-nambah Begitu sembuh Dua kali lipat datang Bawa ini Bawa itu Bawa macam-macam Masya Allah Kayak lagi Istinya Bergaul lagi Bergaul lagi Tadinya anaknya berapa tadi Masih ingat? 12 Begitu kemudian sembuh Bergaul kembali Apa yang terjadi? Mengandung lagi Mengandung lagi Setiap mengandung Lahir kembar 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 Mengandung 12 kali Lahir kembar 24 Karena bahasanya Kami kembalikan keluarganya Dan seperti mereka Sama jumlahnya Jadi yang tadinya 12 Datang lagi 24 Kayaknya dua kali lipat Keturunan dua kali lipat Istri juga luar biasa Menemani dengan setia Apa yang terjadi setelah itu? Nah Inilah rahasia besarnya Kalau anda ingin Mendapatkan tambahan yang tadi Sakitnya sembuh Hartanya berlipat Keluarga sejahtera Maka ada tambahan amalan Lagi yang ketiga Kalau cuma yang ini Ini sampai sembuh aja Sembuh Tapi tagihan dari rumah sakit Tetap gitu kan sebelumnya Terus sebagian Susah balik Tapi kalau anda ingin Tambah yang tadi Hartanya balik lagi Dengan banyak Keturunan sejahtera Istri sejahtera Keluarga nikmat Maka ada amalan Yang terakhir Ini bagian ketiga Amalan inilah Yang kita akan bahas Sekarang Jangan khawatir Masih ada waktu? Lima menit ya? Bismillah Fokus Mau seperti Nabi Ayub? Kenapa begitu? Kalau bisa ustaz Kaya aja Tapi gak sakit Aduh Keluar materi Ya Sudah? Eh tiga Kok satu? Satu sudah Dua sudah Tiga Tambahan amal Jadi kalau anda kerjakan yang ini Maka anda dapat bagian dari bonusnya Perhatikan kalimatnya Yang tadi masuk kelas dokter Ini saya berikan bonus malam ini Ini sebenarnya pertemuan minggu depan Untuk yang kelas dokter Tapi saya majukan sekarang Lihat baik-baik Ini rumusnya Ustad apakah ini hanya diberikan pada Nabi Ayub Atau kami yang bukan Nabi berpeluang mendapatkan rahmat Allah Maka dijawab langsung oleh Allah Tanpa perantara Kisah ini harus menjadi inspirasi pengingat bagi hamba-hamba Allah yang taat Abidin Zikrah Zikrah Nil'abidin Perhatikan Perhatikan Kata Allah Kalau ada hamba-hamba Allah Di kemudian hari Diuji dengan penyakit yang sama bahkan seperti Ayub merasakannya Kami pun akan sembuhkan seperti kami menyembuhkan Nabi Ayub Sedangkan sampai saat ini statementnya penyakit Nabi Ayub itu gak pernah dirasakan oleh orang sebelum beliau Dan tidak akan dialami oleh orang setelahnya Jadi penyakit seperti Nabi Ayub bisa disembuhkan apalagi yang di bawah Nabi Ayub levelnya Belas? Nah bagaimana cara kemudian mendapati itu semua? Rumus Qurannya cuma dua Satu Lila'abidin Dua Yang diawalkan dah kata zikrah Saya tuliskan begini Sudah? Kita mulai dari dua dulu sini Fokus ya Abidin Jama' dari kata abid Abid Akarnya dari kata ibadah Sudah? Perintahnya Al-Abud Dikerjakan menjadi na'bud Abid Dari kata ibadah asalnya Orang yang ibadah Ya abadah ya'budu fahuwa abid Wazaka ma'bud Ma'bud yang disembah Abid yang menyembah Ibadah Orang yang ibadah Bukan sekedar hamba Ya Hamba yang membuktikan Kehambaannya dengan beribadah Itu disebut abid namanya Dia tahu dia hamba Allah itu Rabia Allah Tuhannya Sifat hamba itu kan melayani Tuhannya kan? Melayani Tuhannya kan? Maka cara seorang hamba Allah Melayani Tuhannya adalah dengan cara beribadah Untuk membuktikan dia hamba Allah Tuhan Bagaimana buktinya? Ya sembah dia Jelas ya? Maka ketika dia menyembahnya Makhluk menyembah Allah Maka orangnya disebut dengan abid Jama'anya disebut dengan abid Jadi kalau ada seseorang disebut dengan abid 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 Hamba 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 Itu artinya bukan sekedar hamba Tapi hamba yang mencoba meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanallah Jika ini dikaitkan dengan kesembuhan Terkait dengan rahmat Allah tadi Bukan sekedar sembuh Tapi sembuh Semua kemuliaan yang tadinya Anda rasakan hilang balik lagi Harta nambah lagi Kenyamanan datang Ketenteraman hidup Kedamaian terasakan Maka salah satu caranya adalah Bukan sekedar berdoa Memohon dengan kata-kata Tapi buktikan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ingin disembuhkan Tingkatkan ibadahnya Dari yang sebelumnya Misal Solat ada berapa waktu? Lima Antum sakit Pengen disembuhkan Solat lima waktu Yang sehat lima waktu juga Lu apa bedanya Antum dengan yang lain? Yang tidak minta sembuh pun Solatnya lima waktu juga Antum minta sembuh Masa solatnya lima waktu juga? Maka kalau Antum ingin Kemudian tambahkan itu semua Supaya disebut seorang hamba Yang meningkatkan ibadahnya Maka tingkatkan dari level orang biasa Di rumus kurannya begini Rumus kurannya Kalau Anda punya permintaan Yang tidak biasa Maka tingkatkanlah ibadah Anda Pada level yang tidak biasa Orang malam tidur Antum bangun Orang siang makan Antum puasa Contoh Antum kenal Nabi Ibrahim? Bagus Jangan bilang kenal Saya sudah lama tidak duduk nih Tenang saya masih konsisten Nabi Ibrahim itu Sama persis dengan kasus Nabi Zakaria Istrinya divonis secara medis Maaf bu Menopus dan mandul Tapi amalannya luar biasa Satu kali malam-malam Beliau mengerjakan amalan yang luar biasa Ketika amalan dikerjakan Maka turun ketentuan Allah yang tidak biasa Kata medis gak bisa Kata klinis gak mungkin punya anak Tapi ketika itu Malam-malam kedatangan tamu Kisahnya Surah 51 Ayat 24 sampai 30 Paling kanan sebelah bawah Pernah gak dengar kisah Nabi Ibrahim Yang malam-malam kedatangan tamu-tamu spesial Malam-malam Ya tapi yang paling menarik Dimuliakan oleh beliau Kalau kita tengah malam lah Itu pun tamu cuma mampir Tujuannya ke tempat Nabi Lut Mampir ke tempat Nabi Ibrahim Begitu mampir Assalamualaikum Iddakalu alaihi faqalu salama Ketika tiba-tiba malam-malam ketuk pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Kala salam Dijawab oleh beliau Waalaikum salam Kowum munkarun Eh Orang asing Bukan penduduk sini Kalau bukan penduduk sini Berarti jalannya jauh Kalau jauh berarti jangan banyak ditanya Silahkan istirahat masuk Masya Allah Apa yang dikerjakan setelah itu Tiba-tiba Faraha ila ahlihi Datang kepada isinya Sayyidah Sarah waktu itu Mengatakan Ma Ada menu terbaik Apa untuk tamu kita malam ini Gak ditemukan Paja Abidlin Samir Menemukan anak sapi Lembu Ada di belakang Nyembelih dulu bikin gulai Malam-malam Bikin gulai Sudah siap dihidangkan Luar biasa Tamu malam-malam Tengah malam Datang Sempat-sempatnya bikin gulai Antum lah Kedatangan tamu malam-malam Jam 2 Waalaikum Waalaikum Dijawab gak Tidak Tuh Jawab aja dulu Kan menjawab salam Hukumnya wajib Kalau salam sunnah Tapi kalau jawab Wajib hukumnya An-Nisa 86 Wahidah huyitum bitahiyatin fa'ayyu bi'ahsana minha Awrud duhan Eh Kalau anda ada yang mengucapkan salam Gak peduli dari manapun Jawab Waalaikumsalam Jawab Dengan yang lebih baik Atau semisalnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Buka dong Enggak Kamu siapa Sate 200 tusuk Jawab aja dulu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Habis itu Intip dulu jendela Begitu diintip Jam 2 Malam Tamu ada 5 Ada 6 Ada 7 Kelihatan Jubah putih Rambut panjang Assalamualaikum Dibuka gak Enggak Nah Buka dulu aja Siapa tau itu Malaikat yang Datang Cuma kok menyamar Pakai baju putih Gitu kan Gak usah banyak tanya lah Pokoknya Buka dulu Lihat Waalaikumsalam Umum Bukan penduduk sini Kemudian diberikan Orang kan umumnya Maaf Jangankan buka Jawab aja tadi Enggak Orang umumnya gak mau terima Siapa Biarin aja Ya Tunggu dan seterusnya Nabi Ibrahim tidak Beliau melampaui Batas-batas Layanan biasa Buka Lihat Sembelikan lembu Kemudian hidangkan Itu melewati Batas yang biasa Orang umumnya Tidak kerjakan Beliau kerjakan Begitu mengerjakan itu Maka Allah turunkan Rahmat kepadanya Bagaimana kisah Diturunkannya Hidangkan dulu Fakarabahu ilaihim Dihidangkan Nabi Ibrahim Begitu dihidangkan Ikut duduk disitu Sudah dihidangkan Tamunya gak berani megang Karena kan tadi Malaikat menyamar Ya Malaikat menyamar Kan tidak ada nafsu Ini gak megang makanan Cuman kan gini Malam-malam Kedatangan tamu Jubah putih Rambut panjang Misal Udah dihidangkan makanan Itu gak megang-megang Diliatin aja begini Udah gitu diamati Nabi Ibrahim Begitu diamati Kakinya gak napak Kelantai Langkap sudah Coba kalau antum Ada pada saat itu Seperti itu Bagaimana responnya Maka apa yang dikatakan Kemudian Maka beliau merasakan Takut Tapi sudah gak bisa Menghindar Karena udah ada di area itu Mau lari kemana Udah gak bisa Tiba-tiba mereka berkata Kamu gak usah takut Orang salai itu Akan selalu dilindungi Oleh Allah SWT Kami bukan manusia Kami adalah tamu Yang menyamar Malaikat Yang akan datang Ketempat Nabi Dud Cuma mampir ke rumahmu Tapi kata Kamu sudah mengakukan Amalan yang luar biasa Malam hari ini Yang tidak dikerjakan Oleh orang-orang yang standar Maka Mereka ngasih kabar gembira Allah memberikan kabar gembira Karena amalan kamu ini Kamu akan diberikan karunia Lewat istrimu Yang diponis monopos dan mandul Dia akan mengandung Melahirkan seorang anak yang cerdas Karena amalan yang tidak biasa Itu Allah berikan karunia yang tidak biasa Di antum pun Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah Lewat kesembuhan dari penyakit yang tidak biasa Maka rumus Qur'annya Tingkatkan ibadah pada level yang tidak biasa Pertanyaannya terakhir Ustaz Ibadah seperti apa yang harus saya kerjakan Untuk bisa mendekati Allah Mendapatkan rahmatnya Rumusnya disini Zikra Zikra itu bukan sekedar pengingat Tapi disitu menunjuk Satu bentuk amalan Karena setiap amalan dalam Al-Quran Ketika dilakukan dalam bentuk amal soleh Ada yang disebut dengan zikir Amalan-amalan itu Apa saja amalan zikir itu Yang saat dikerjakan Jadi zikra Zikra itu pengingat Yang mendekatkan kita dengan Allah Amalannya disebut dengan zikrun Apa saja amalan zikrun ini Turunkan semua jenis amalan Yang di Quran disebut dengan zikir Di antaranya apa? Solat Solat itu disebut zikir Dalilnya Quran Surah ke-20 Ayat ke-14 Menggabungkan kata ibadah U'bud dengan solat Inna ni ana Allah Saya Allah La ilaha illa ana Enggak ada Tuhan selain saya Fa'bud ni U'bud ni Sembah saya U'bud Orangnya Bagaimana menyembahmu ya Allah Wa akimis solat Tunaikan solat Jadi ibadahnya lewat solat Apa solat itu ya Allah Li zikri zikra Untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Satu solat Maka keluarkan semua jenis solat Yang pernah dicontohkan Nabi Solat fardu berapa? 17 rakan Tambah lagi dengan tahajud Tambah lagi kemudian dengan rawatib 12 Tambah lagi duha Tambah lagi syurub Di antum urutkan semua jenis solat Yang pernah dicontohkan Nabi Urutkan semuanya Setelah itu Coba antum kerjakan pelan-pelan Kalau gak percaya Silahkan cek perubahan Saya waktu divonis Di rumah sakit Dokternya datang Katanya dokternya itu paling bagus Masih sekitar usianya 40 ke 50an lah Datang mengatakan Hari pertama masuk Panggilnya Ade Apa yang dirasakan Ade Katanya Karena waktu itu tampilan masih biasa Hari kedua Begitu kemudian Tahu isi saya datang Anak saya juga datang Manggil bapak Bagaimana hari ini pak Malin Ade Sekarang bapak Lalu beliau mengatakan begini Saya masih ingat betul kalimatnya Ini udah gak bisa pak Dengar ada obatnya Ini kunci saya tunggu-tunggu dari kemarin Ini udah gak ada obatnya pak Gak bisa katanya Bapak tunggu aja Istirahat aja dulu Ini sudah berikan obat paling bagus pun Gak bisa ngangkat Jadi dulu Ini apa DB Ketemu sama sahabatnya Tipes Nyambung Diturun Blastis trombosit Sampai 30 ribu Udah lemah Udah macem-macem Ini gak bisa Ini kata-kata yang saya tunggu dari kemarin Jadi begitu Makhluk mengatakan tidak bisa Itu langsung tanda dari Allah Untuk meninggalkan pendapat manusia Langsung memohon kepada Allah Karena itu tanda pertama dari Allah Ingin menyembuhkan langsung Tanpa perantara sihirup Maka apa yang saya lakukan Saya ingat dengan ayat-ayat ini Dalam keadaan sakit Coba kemudian kita tanyamu Malam kita bangun Kita kerjakan malam sholat Minta kepada Allah Kita mohon Ya Allah Saya tidak ingin repotkan banyak orang disini Ya Allah Engkau perintahkan saya sholat Saya sholat Engkau perintahkan saya tahajud Saya tahajud Engkau perintahkan saya tayamum Tanpa air saya tayamum Dan saya tidak minta apapun Malam hari ini Ya Allah Maka mohon seperti apa Yang telah kau janjikan Anugerahkan saya kesembuhan Dan kau tidak mungkin Mengingkari janjimu Begitu kita kerjakan Kita mohonkan tiba-tiba Yang biasanya visitnya jam 11 Itu datang jam 7 kurang Hari yang ketiga itu Bahasanya udah lain Ketok pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Ustaz Pertama adik Dua bapak Tiga Ustaz Ustaz Oh mulai deh Ustaz ini sebetulnya mustahil nih Gak bisa ini begini Gak bisa begitu Kenapa kita gak tau kan Ini kok bisa naik hari ini Ukuran saya itu masih 3 hari ke depan Tiba-tiba tembusitnya naik 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 Dan sudah mulai enak gitu Oh itu juga kesehatan Ustaz juga kesehatan Iya gitu kan Minta Ustaz juga kesehatan Begini macam-macam Ngobrol terus Sampai setengah jam disitu Tiba-tiba selesai Disitu dinyatakan Mulai sehat Mulai baik Pergi Begitu beliau pergi 30 menit kemudian Datang orang masuk Orang ini mengatakan Ustaz saya pasiennya Orang tuanya pasien yang sama Dokternya dengan Ustaz tadi Ibu kenapa kesini Ya dokter udah ngasih yang paling bagus Cuman anak saya gak ada perkembangan Kata dokternya Ustaz lebih baik sekarang Ustaz gak dikasih rumusan Kira-kira apa katanya Mali Saya bilang anaknya Sudah berdoa Boleh gak sayanya Enggak Anaknya yang sakit Yang minta kepada om Ya Begitu dia keluar Datang lagi satu jam Ustaz kenapa Ngasih kertas Apa maksudnya pak Tolong doakan anak saya katanya Wah kenapa saya doakan Kan saya sakit Minta doa bapak Bukan Ustaz kan sakit Doa orang sakit kan cepat di hijabah Pokoknya Ada aja dia tuh nyari Sampai korang sakit Nah ini ya Nah jadi rumusnya Ini semua jenis zikir itu keluarkan Solat keluarkan Quran Quran disebut zikir Makanya rajin baca Quran Supaya dia jaga kesehatan Walaupun gak sakit Baca aja Allah turunkan Quran sebagai zikir Quran surah kelima belas Ayat sembilan Inna nahnu nazzalna zikra Wa inna lahulahafidhun Pakenna Kami yang telah turunkan Quran Dengan dahsyat sebagai zikir Antum rajin Baca Ngapalin Ngapalin Quran Baca 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 Menghafal disebutkan 4 kali Quran surah 54 Ayat 17 22 32 40 Ayo bikin Makanya saya sarankan Tiap hari punya program Kalau gak ngapal Baca Besok nih Mau baca berapa ayat Berapa jus Ayo bikin Besok 1 jus dulu Supaya gampang Bagi 5 waktu sholat 141 Al-Baqarah 141 ayat 1 jus tuh Tambah al-fatiha Bagi 5 Waktu sholat 141 Bagi 5 Kurang lebih 28 28 28 bagi 2 Sebelum subuh Setelah subuh 14 Sebelum zuhur Setelah zuhur 14 Sebelum asal Setelah asal Bagi-bagi Jadi ringan 14 ayat itu kan gak nyampe 10 menit Fernando Alif lamim Sambai wa'idhalakul ladhina amanu Kan gak nyampe 14 menit Alif lamim 10 detik aja enggak Apa antum gak bisa 5 menit Untuk baca Quran Investasikan 5 kali 5 5 kali 2 lah Jadi 10 10 misalnya dikali 5 50 menit Gak nyampe 1 jam Untuk 1 jus Gitu caranya supaya mudah Kalau antum rajin begitu Itu dijaga dari sakit Jaga Jaga Tilawah 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 Solat Datang tepat waktu Dan seterusnya Paham? Nah jadi Ini diantara bentuk amalannya Tapi ada yang paling dahsyat Nah sebelum kesini Ini pun jangankan kita Nabi Zakaria Mengerjakan ini Ini saya berikan bocoran ya Ya aku bahaya bocor Masa ini Enggak kan Bihat sini Ini terakhir Saya mohon maaf sebelumnya Ini sudah lewat dari 5 menit Yang tadi saya mintakan Boleh tambah sedikit? Boleh Sudah berapa kali saya minta tambahan? Tambahan Oh baik Nabi Zakaria Itu divonis secara medis Gak mungkin punya keturunan Alasannya sederhana Belionya sudah sepuh Rambutnya memuti Fisiknya letih Kemudian juga yang kedua Isinya divonis monopos dan mandul Udah gak bisa Maka beliau berdoa tadi Minta Tapi bukan sekedar doa Dikerjakan dengan amalan zikir ini Maka dipilih oleh beliau Apa diantara pilihannya? Solat Beliau memohon Dalam solat Saya sering katakan pada anda Solat itu bukan hanya syariat Yang dilekatkan pada Nabi Muhammad Kepumat ketidak Semua Nabi sebelumnya sudah solat Ya Walaupun caranya kita lebih sempurna Nabi sebelumnya solat Nabi Isa solat Buka Quran surah 19 Ayat 31 sampai 33 Nabi Musa solat Quran surah ke 20 Ayat ke 14 Nabi Zakaria solat Quran surah ke 3 Ayat 38 sampai 39 Nabi Ismail solat Quran surah ke 19 Ayat ke 55 Solat Bahkan minta keluarganya solat Semua solat Nabi Zakaria ini Memutuskan untuk memohon kepada Allah Lewat solat Ya ini zikra Solat Begitu solat Beliau minta kepada Allah Nih Dalam berdirinya Mohon kepada Allah Belum salam Masih berdiri Berdiri bahasa Arabnya Ko imun Sedang solat Belum selesai You soli Malam-malamnya Mohon kepada Allah Maaf Maaf Waktunya gak disebutkan Siang atau malam Maksudnya Dalam keadaan Dimih Rabb Beliau bermohon kepada Allah Solat Saat solat itu Minta kepada Allah Perhatikan doanya Dimih Rabb Itu nabi Zakaria Bermohon kepada Allah Ya Allah Mereka mengatakan Aku musahil Punya keturunan Sedangkan engkau Punya sifat Memberi tanpa batas Wahab Maka saya mohon Ya Allah Saya mohon darimu saja Bukan dari yang lain Kalau yang maaf Memberi tanpa batas saja Tidak mengabulkan Lantas kepada siapa lagi Saya mesti meminta Maka begitu Kalimat itu dipanjatkan Lewat solat Maka apa yang terjadi Turun jawaban Fana adatul malaikat Pakai fa' Fasta jabna Fana adatul Seketika turun malaikat Begitu doa selesai dipanjatkan Malaikat turun menyampaikan Fana adatul malaikat Wahuwa qa'imun Yusolli fil mihrab Sedangkan beliau Masih berdiri dalam solatnya Belum selesai solatnya Anna Allah Yubasyurukabiyahya Allah ngasih kabar gembira Kamu akan punya anak Langsung bahkan namanya Dari Allah Yahya Artinya hidup Yang kata manusia Mustahil lahir dari rahim Seorang perempuan Yang monopos Dan mandul bayi yang hidup Kata Allah Gak ada yang mustahil Lahir dan hidup Diberi nama Yahya Ya Nah Berita baiknya Allah janjikan Bagi umat Nabi Muhammad Bahkan sebelum solat Kalau Nabi Zakaria Solat dulu Di pertengahan Harus dikabulkan Umat Nabi Muhammad Karena keutamaan Nabinya Dan kemuliaan umatnya Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sebelum solat Dan ditunggu oleh Allah Ditunggu Ada hadis kudsi langsung Yang hadis kudsi ini Tingkat pertamanya Diterima dari Nabi Diriwayatkan oleh 30 orang Sahabat senior langsung Dari mulai Abu Bakar Umar Ofman Ali dan sebagainya Semua meriwayatkan Kalimatnya sangat indah Bahkan kalau amalan ini Dikerjakan Itu seketika Dalam berdiri langsung Gak nunggu ruku Gak nunggu sujud Begitu antum kerjakan Saat berdiri ini Apapun yang antum inginkan Hadis kudsi ini mengatakan Awas Wali abdi masalah Apapun yang hambangku minta sekarang Aku akan berikan seketika Entah itu penyakit Atau yang lainnya Nah Apakah amalan Pada saat berdiri itu Bagaimana cara mengamalkannya Dan apa punya hadis kudsinya Itulah yang kita bahas Di pertemuan berikutnya nanti Insya Allah Kan masih ada Mengangkat dari kesulitan Kalau dijahili dalam jabatan Dalam harta Dalam macam-macam Apa Solusi rahmatnya Dan sebagainya Kita cukupkan dulu Supaya gak banyak Kita mengamalkan Apa yang coba kita titip Pelan-pelan Kalau sakit Yakin siapa yang menyembuhkan Doa Kemudian setelah itu apa Berdoa Baik Berdoanya Satu Biasa-biasa Atau cari kalimat yang bagus Diarahkan itu kepentingan apa Setelah itu didukung dengan apa Meningkatkan ibadah Dalam bentuk zikir Satu amalannya apa Solat Apalagi Apalagi Antum sudah pintar menyebutkan Tinggal Allah akan menguji Dengan mengamalkan Dan itu bukan hanya dipakai Dalam sakit Dalam apapun silahkan Ya cuma contoh tadi Yang kita berikan Ya subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ilaha Antasakfiruqa wa atubu ilaih Wa akhiru da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Sampai jumpa di video selanjutnya